selamat menikmati ibu-ibu cantik-cantik banget dari mana nih ibu-ibu tanggerang yang sebelah ini juga tanggerang gimana Manado minong yang bawa dimana bawa Mampang yang bawa lagi dari dari tadi ya oke oke dan seperti biasa Umi di rumah Uya ini ya kita ibu-ibu lho kenapa sih ibu-ibu cekcok di belakang ibu-ibu kenapa 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 sih dari masalah cuman saya aku nggak mau kalau misalkan Mas Uya masih pakai baju enggak aku nggak mau enggak mau enggak mau enggak mau enggak mau lihat Mas Uya pakai baju Andre Oke pacar kamu iya terus aneh ada yang aneh di pacar kamu ini aneh sih pacar kamu lho kok nggak bisa lihat saya pakai baju ungu enggak aku nggak suka warna ungu dan aku nggak mau masuk kalau Mas Uya masih pakai baju ungu enggak enggak ngomong-ngomong enggak mau aku enggak suka warna ungu kan kamu tahu itu kenapa kamu enggak suka warna ungu dari dulu enggak pernah tahu enggak aku enggak pernah tahu kamu enggak pernah tahu kamu enggak pernah ngomong boleh kali ya udah 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 ganti baju ya udah 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 bener-bener karau gitu ya aduh aku enggak tapi bedanya apa sih udah udah masuk 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 Ini yang bikin aku aneh. Iya, emang aneh, Celok. Dia gak pernah bilang. Bagus-bagus. Bagus-bagus. Bagus, Umu. Nama lu siapa sih? Fitri. Fitri? Oke, sekarang lu cerita deh cowoknya. Siapa dia nama lu? Nama saya Andri. Andri, oke Andri. Ini saya cerita gini nih. Dulu saya sempat break. Satu bulan lebih. Oh, putus break? Putus break. Oke, sama dia Pak Fitri, oke terus? Cuman, waktu itu dia gak pernah pakai. Tuh, pakai kalung gitu mas. Oke, dulu dia gak pernah, coba geser-geser. Kok gak kalung-kalung sih? Dulu dia gak pernah pakai kalung kayak gini. Dulu dia gak pernah pakai kalung ini. Semenjak saya balikan sama dia. Tuh. Dia pakai kalung begini. Oke, masalahnya apa dia pakai kalung itu? Masalahnya apa? Iya, masalahnya apa? Pakai kalung ini ada yang salah. Kamu denger dulu. Iya, dengar. Sikapnya udah mulai aneh. Saya ngomong apa-apa, suka diem. Iya. Kayak tadi contohnya. Saya mau ngajak ketemu buat mas Wuyak. Dia diem. Sampai warna ungu pun yang katanya dia tahu. Dia tahu kalau saya, dia gak suka warna ungu. Saya gak tahu. Aku yakin dia diguna-guna. Kok? Guna-guna sih? Oke. Aku yakin banget dia udah. Jadi lu curiga dia. Aku sehat aja. Diguna-guna. Iya. Masalah apa? Sehat-sehat aja. Oke. Lu beranggapan atau beralasan dia diguna-guna apa? Ada alasan lain gak yang lebih tepat? Gak ada alasan lagi, dia sering diem. Dia sakit, dia sakit. Dia sakitnya karena diguna-guna. Dan aku. Aku yakin. Yang guna-guna dia. Adalah? Randi. 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 Kamu ngapain gak nyelanya? Randi itu baik. Baik. Perhatian. Sabar. Gak kasar. Kamu ngapain nyelanya dia? Eh. Kamu inget gak? Kamu udah nyelanya dia. Nyati dia. Aduh. Kapa? Randi. Dia udah nyelanya. Udah nyelanya Randi. Oke. Bila Randi jelek ini. Mas kalau liat gue. Oke. Jadi dulu dia tuh nyelanya gak suka sama Randi. Dia bukan gak suka. Cuman dia setiap ketemu sama Randi. Dia jelanya. Dia kata-katain. Dia bela Randi. Tapi tiba-tiba dia. Sekarang bela-belain Randi gitu. Sekarang bela-belain Randi. Oke. 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 Tadi yang ditunjukin. Dikasih video. Video dikasih sama Andri tuh. Ada? Oh ini contohnya ya? Tunggu kita liat. Gak 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 gak. Oh ngasih gue. Barang rongsokan murahan kayak gini. Hah? Gue tuh alergi sama yang kayak begini. Alergi tuh enggak. Dan lo bisa gak sih gak usah deket-deketin gue terus sampe ngasih cincin-cincin murahan kayak gitu. Lo pengen gue bayar berapa sih? Supaya jauh gak usah deket-deket lagi sama gue. Mau dikasih? Buat berapa sih? Butuh berapa? Butuh berapa? Nih. Lo tuh gak cincin-cincin sama gue. Iya waaah. Nih. Nih ya. Gue kasih duit nih. Berapa lembar nih? Tiga lembar ya. Nih buat lo. Supaya lo jauhin gue dan gak usah deket-deket gue lagi tuh. Kebanyakan kali lo kasih sama dia fit. Iya dia. Orang kayak gitu. Tuh. Mas lihat sendiri kan. Betapa bencinya dia sama Randi. Sekarang. Sekarang dia ngomong. Randi itu baik. Ini itu. Alah. Enggak pernah yang namanya ngerasa ngata-ngatain Randi. Itu apa namanya tadi? Enggak. Aku gak pernah ngomong. Kayak gitu. Tuh kan. Nah gitu. Yang kelihatan apa itu bukan lo. Iya aku gak tau lagi. Aku itu bukan aku. Kenapa gak tau. Itu kan gue tau sih. Aku gak tau itu. Mas. Sekarang ini aja. Sekarang ini aja. Aku mau ini kalung dipotong. Kalau dipotong. Dipotong aja. Aku yakin nih. Ini nih. Ada jin. Sama setan di dalam sini. Oke. Tapi aneh sih Mi. Dulu dia sebegitu ngata-ngatainnya Randi. Cowok itu dikata-katain. Sekarang dia gak ngarep. Pertama dia gak pernah ngerasa ngomong kayak begitu. Padahal jelas-jelas ada. Kedua. Terus. Dulu bisa ngata-ngatain sekarang dia bela-belain tuh. Aneh sih Mi. Apa mungkin. Gimana Umi? Aku pengen dia sembuh. Saya sehat loh Mi. Lihat kan nih. Saya tegak. Pakai saya masih kencang kuat. Apa kan dia? Eh kamu itu aneh. Eh kamu jangan teriak ah. Oke sekarang ini aja. Sekarang. Eh. Eh. Lalu. Fitri. Lo 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 lo. Lalu lo 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 lo. Kok dimelotot gitu. Fitri. Eh gaklah-gla kamu teriak kali. Saya aja bingung. Makanya jangan teriak. Eh ini. Eh. Profit. Gua bakal marah. Halo. Tidak sadar lo Tadi kamu bersenapainya bersenapainya Nggak ngapa-ngapa Tadi gini loh kamu Tadi kamu mengetolak loh Serius kamu gitu tadi Nggak ada apa-apa Yakin cewek lo diguna-guna Terus lo hubungannya sama kalung ini Kalau ngapa nih maksudnya Aku nggak tahu ini kalung apa Aku maunya dipotong aja Oke yaudah gini aja deh Eh siapa yang tahu kalau mau kalau itu dimana Kalau ternyata menurut kamu kalau kalungin dipotong Aku yakin kalau kalungnya dipotong dia sembuh Sembuh Oke udah kita coba buktiin aja Loh stajib banget diunding Hati-hati loh mas Jangan mau ada apa sih sama kalungnya Eh kamu udah uang aku loh Kalau memang begini aja Menurut gue Fitri Kalau Andri kata Buktiin aja kalau emang ada apa-apa Kita potong kalungnya Kalau misalnya nggak ada apa-apa Jadi Ini orang ini kalung biasa aja kok Nggak aku yakin ini bukan kalung biasa Ini apaan kalung begini Kalau cewek emas Ini apaan tali begini nih Ini dari dongkun Kita buktiin aneh kata emang kalau dibuka Tetap ada perubahan Berarti emang cowok kamu yang ada Kamu bersedia kalau kalau ini Kita guna-guna Eh kalau gini kita potong Harus Harus Ia yaudah boleh lalo bersedia ya Boleh lalo bersedia ya Boleh lalo bersedia ya Hei cepet lah Loh coba bisa gak Tuh yakin kan Gak bisa Ini kalung banyak setannya Aku yang kayak setan Gak bisa Oke sekarang Ini kuning-kunci udah tajam loh Coba ada Ini kan potong nih ya Ini bisa loh dipotong loh Tuh Oke sekarang gini deh Oke andai kata ini diguna-guna Diguna-guna sama siapa menurut lo Sama Randi Aku udah bilang dia diguna-guna sama Randi Dari tadi tuh kamu juga jelaki-jelaki Randi terus Kan tadi aku udah bilang Randi tuh baik Baik Sabernya gak kayak kamu ya tadi Dudu-nudu orang mulu Oke saya lagi aja Daripada kena ngomongin Randi Randi gak ada disini Kita undang saja Randi Go Terima kasih tenang tenang-tenang tenang-tenang lo oke Randi oke tenang-tenang sabar eh ini apa lagi sekarang ini aja Adi bisa duduk di sana Nenri ya 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 duduk Oke bersedia oke ini kenapa yang terus Oh saya dipegang Oke sekarang kita putar video ini lo lihat Check it out Lo ngasih gue barang rongsokan murahan kayak gini Nah gue tuh alergi sama yang kayak begini Alergi tau engga Lo bisa ga sih ga usah deketin gue terus sampe ngasih cincin murahan kayak gitu Lo pengen gue bayar berapa sih supaya jauh ga usah deket-deket lagi sama gue Mau dikasih, butuh berapa sih? butuh berapa? butuh berapa? Nih lo tuh ngacu-cucu sama gue Iya waaah Nih ya gue kasih duit nih, berapa lembar nih? 3 lembar ya Nih buat lo supaya lo jauhin gue dan ga usah deket-deket gue lagi tuh Kebanyakan kali lo kasih sama dia fit Iya dia waaah Iya orang kayak gitu Tuh, tuh Mas liat kan Kalau dia dipermauin sama Fitri Lo itu j**k duduk-duduk Iya duduk aja gue mau nya duduk Apa lo bilang? Gak mau gapapa duduk aja duduk Ini dipermauin sama Fitri Iya dikata-katain Dikata-katain 100% Iya iya Saya yakin kalau dia guna-guna Fitri Oh karena mengeru lo karena dia sakit hati Dia sakit hati pasti dia Pasti dia guna-guna Loh Engga lah gak mungkin Gak mungkin lah Gak mungkin lo kalo ga ada bukti Lo jangan ngomong kayak gitu Udah lo jangan banyak bicara lo Oh my god Andri Engga, engga kayak gitu Kamu kenapa sih bela-belain dia terus? Ya emang karena dia kayak gitu Lu jangan kasih 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 sama dia dong Ngapa lo melain dia cahaya gue ini? Ya emang kenapa? Lo gak boleh Kasih-kasih sama perempuan gak boleh Kamu juga seharusnya Eh gak jadi kayak lo yang diguna-guna ya? Nah ini saya menyesukkan masalah dia lo Rasulnya emosi dia Iya jadi kayak lo yang kerasukan Jangan aja lo yang diguna-guna emang Siapa gitu? Lo kalo yang diguna-guna lo Kamu jawabin aku lo Disini gak ada yang aneh Dia aja sehat-sehat aja Oh iya tapi Lo sehat-sehat aja lo Maaf maaf tapi ada yang aneh sih Dulu itu tadi lo bukan yang ngata-ngatain Eee Randi Jawab kamu jawab Aku diem lagi Nah Nah lo Eh Hei Kamu jawab Nah Masadi lagi Halo mba 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 Eh Engga 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 Kakak 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 Kohoy yang ngomong Randi kok Kenapa pas lo yang nyadarin dia sadar ya Engga aku gak papa Eh Lo jujur aja sekarang Lalu dia kurang guna kan? 浮ar The Eh kamu jangan riak-riak menar kamu yang sakit Duduk Duduk Gini Mas Kayaknya Yang sebenarnya mau guna-guna itu bukan saya okay onaя gates alnya duduk saya Kend Ps расп menuduh Randi ya terus tapi menurut saya yang sebenarnya mau guna-guna tuh dia jadi Rami menuduh Andri mengguna-guna siapa nih ceweknya sendiri guna-guna biar dia ya biar dia biasa bisa butuh sama Fitri itu dia bisa sama seriguhannya kayak mas kayaknya nih dia tuh pakai benda buat guna-guna Fitri semacam jimat lagi tuh jimat ini udah 2018 kamu percaya sama jimat-jimat kamu pakai jimat kayak gitu jimat apa sih iya sekarang cuca celananya kalau enggak buka buka dompetnya Buka celananya enggak coba buka bajunya atau celananya jangan celananya coba ya dopet biasa orang gua apa nyimpen cipat di dopet coba buka buka dopet coba ya udah bukan nggak ada apa tadi udah minta kita menggunting menggunting kalung dia udah dilahir aja aku cari biasa suka ada orang bikin tulisan-tulisan ini simpah dipotokopi banyak banget ada nggak wah ada uang lama nih itu uang siapa? gua lu orang jaman dulu ya? ini uangnya nggak ada jaman sekarang lu ini jaman dulu semua nggak ada apa-apa coba buka sepatunya buka buka sepatunya buka 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 dong boleh sepatu saja jangan celana mau nggak 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 ada apa-apa udah 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 pake aja udah pake-pake-pake coba kalau apa-apa kayaknya Bendanya itu dipakai di badannya dia Di badannya dia Di balik bajunya Kok makin lemah makin ngarang ya Sekarang buka bajunya Itu apa tuh coba 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 Eh apa tuh Itu apa tuh Halo halo apa nih Gold listening Apa itu apa itu coba 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 Eh apa itu Eh Itu apa itu Halo nalo apa nih Ehé Eh kemudur mundur 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 Ah Mugi Mugi Andre Kale Fitri dipan pari keselamatan Dugustik Kang Moko kuahos kawulo nyubun pari ngono keselimatan kulo wonten dungo bergas suara tebi ada tulisan Andri dan Fitri loh Andri dan Fitri loh Andri maksudnya apa nih aku udah musti mau coba try Eh yaudah yaudah dotsким bakar baju bagiар aja bajу Nah mak akar zitten Kakar aja bajunya gue mau tanya lu dapat dari diri due mana tuh gitu dari dunga nih mah spur ini kenapa dia Mas oke oke tenang-tenang Oke sekarang ini tadi duduk serap pertanyaan gue sekarang balik sama lu itu apa maksudnya itu suatu bar coaches enggak ada ada nama Fitri ada nama lu lu kayak gitu biar lu putus sama fitri lu bisa jalan sama selingkuhan lu kan aku aja udah selingkuhan Oh jadi selama ini punya selingkuhan nggak tahu tanya yang ngomong si Randi tadi iya kita sih nggak tahu nggak ada saya nggak ada punya selingkuhan Nih tadi kenapa yang megang-megang handphone apa ngecek pulsa apa-apa Nih Ntar apa nih apa nih apa-apa lupa kan Oke apa nih coba mati Oke kita lihat Ini siapa Coba Ini bukan es pupuk kamu ya Apa enggak waktu itu dia hanya diberikan mau jalan terus dia bilang ini yang tadi ada di fotonya itu sepupunya dia Dan dia itu udah sering banget jalan sama sepupunya itu Oh jadi setahu itu udah sepupunya iya itu sepupu kamu Enggak 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 apa ya Sepupu kamu bukan Enggak gini Oke coba jelas pun Kamu dengerin aku di sini Jelasin Jelasin pun Eh gak usah punya Gak usah jelas pun Coba jelasin pun Oke dan tadi kamu yang memberikan foto tadi ke tim kita ya Oke gak bisa ngomong kita udah saja sepupu Angel 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 Oke Apakah Angel kenal dengan Andri? Kenal dia pacar saya Pacar kamu Pacar kamu yang modelnya kayak gini sepupu Eh bentar dulu dong jangan pengen ngomong model-model gue udah kacaran sama dia satu bulan loh Oh satu bulan? Satu bulan? Oh satu bulan sama yang modelnya kayak gini Oh ngomong-ngomong barusan model Eh jalan perhatikan gue lah makanya dia mau sama gue bukan sama lu tau enggak Aduh mba mba Oh jadi milih yang kayak gini nih Nih yang kayak gini nih Kalau mau selingkuh itu sama yang cakepan dikit dong Jangan yang model kayak gini Sama yang bagusan dikit gitu Tadi pertanyaannya mba selingkuhan eh mba selingkuhan Oh udah modelnya kayak gini tuh Tuhan dong ya Mba Angel ngomong-ngomong buah buku tuh kenapa? Mba pergabai perustakaan apa gimana nih? Enggak dong mas ini hadiah dari Andri mba saya Hadiah dari Andri? Oh Andri Andri kere banget kayaknya cuman ngasih buku ya Eh sorry sorry ini tuh istimewa dan ini bukan buku biasa Dan saya ada satu permintaan ya mas Boleh saya nyamperin Andri nya? Oke boleh boleh Silahkan Saya mau dia mas yang satu hal yang berharga di dalam buku ini untuk saya Suatu apa sih? Mas yang dia pasti buat saya Mau dipasang dimana bukunya? Bukan di kaki Mas bisa lah dulu ya Oke saya buka bukunya Perahara Cinta Alia Dia kasih cincin mas ke saya Oh Gak 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 Buku ini ada lubangnya Terus di dalamnya ada kalung Cincir Cincir itu bukan kalung Cincir Oke Terusnya lo mulai sini Semoga kamu suka Oke Nah ini bukunya Maksudnya cincir bukan kamu Buku cuma cincir gak ada Oke Jadi Selama hubungan kita sebulan ini lupa Dengan begitu cepat gitu Terus banget tuh ya Udah murah dibuat cincirnya gak mau Ya udah buat aku ya Eh main buat aku buka Kalau emang lo mau putus Fine Wah dilenggar luka Gak ada lagi ya Sama ini selama break Ternyata selingkuh Selingkuh sama yang Yang begitu Terus dikasih cincirnya cincir-cincir Yang murah Kamu dengerin aku dulu Ya kelas dikit dong Kok gak kelas banget ya Mas Peran deh Saya mau pacaran sama Oke kamu cari Nigel Oke pacaran cuman Saya lebih milih Fitri daripada Nigel Oke terus Yaudah Sekarang kamu jawab pertanyaan aku nih Kalau misalkan emang kamu serius Bilih aku Coba sekarang Buka bajunya Dan bakar bajunya mas Rhea Silahkan saja Bakar aja bajunya mas Rhea Saya penasaran gitu Coba lo tadi udah minta Coba Buka dong bajunya Buat dia Motong Motong Kalung Sekarang lo Mau gak bakar Itu Kaos dari Angel yang tadi Gak Jawab dulu itu kaos dari yang Yang namanya Angel tadi tuh Yang Bukan Udah Udah jelas jelas dari dukun Kau udah bakar aja Bakar Coba Disini aku mau nyelesain masalah kamu Kok jadi aku yang enak Bakar Sekarang bakar ayo 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 bakar Ayo bakar Bajunya bakar Bajunya baik Bakar dong bajunya Ayo 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 membuktikan gimana kalau kamu dibakar ya sekarang enggak kenapa harus dibakar ya katanya enggak ada apa-apa kalau misalkan enggak ada apa-apa ya udah terus bilang gitu kamu juga bilang keti ya bakar dong ayo yuk enggak ayo gimana udah udah buruan bakar aduh bakar mana kok dibakar gak ada bensinnya gimana iya hati-hati mas Uya bisa loh hati-hati ya mas Uya bisa loh hati-hati ya mas Uya oh udah dibakar tuh waduh 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 kenapa kamu kok gelisah lo gak apa-apa nih tuh bro kenapa kok jadi begini tadi lo ini sekarang jadi kicap begini kenapa sih lo eh 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 cewe ya ada eh kok gitu oh 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 Bawa orangnya disiram kali? Nggak apa-apa. Lu kenapa nih? Ada hubungan sama kaos dibakar ini ya, Fred? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba ke dalam lagi. Coba ke dalam. Nggak apa-apa, Rim? Oke. Serang gini, ada yang aneh, pasal kita bakar, tiba-tiba badannya kayak kalau jotaan itu misalnya nggak tahu nih, apa gelisah, apa sugesti, apa-apa nih. Dia kan guna-guna. Dia kan guna-guna. Ya belum tentu. Kenapa, Mi? Tapi kalau saya tadi ngeliat pemberian yang tadi ya, Bos, ini kan ngasih buku tuh sama ceweknya tuh, Angel itu ya. Kalau saya secara pribadi setuju dengan pemberian bukunya. Kenapa? Karena ayat yang pertama kali turun aja kan ikrok, bacalah. Iya kan? Dan katanya, kata orang pinter itu, orang yang banyak membaca itu akan lebih lama pikunnya, Bos. Oh, karena otaknya dilatih, Mi ya? Karena memorinya akan dilatih terus, dilatih terus. Itu kalau dari segi pemberiannya. Ada pun dia itu sekarang lemes kayak begitu. Nah, saya nggak ngerti kenapa itu bocah begitu. Iya, 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 iya. Udah nggak tahu juga, Mi ya? Oke, kalau begitu sekarang gini aja. Kita undang saja seseorang yang mungkin bisa menyembuhkan Fitri kalau memang Fitri diguna-guna. Ya, kata, ya. Intinya ya, kalau memang kamu diguna-guna. Kita undang saja. Silahkan, Cedar. Ya, kita lihat aja. Oke, Rina betul? Iya. Rina mau bicara sama Andri atau mau sama Fitri? Mau sama siapa? Andri? Iya. Oke silahkan, Rina mau ngomong apa? Apa? Andri? Kamu ingat perjanjian kita? Perjanjian apa? Kok? Andri? Perjanjian apa? Kalau dia siapa? Katanya dia orang terdekat aku tapi aku nggak kenal aku sama dia. Kamu mau, aku sembuhin dia. Oke, kenapa, kenapa Rina? Tadi kenapa kamu bakar baju dari aku? Apa? Kenapa kamu bakar baju dari aku? Baju? Berarti... Kamu lupa sama pesanku. Loh, maksudnya kamu, kenapa kamu bakar baju tadi? Emang? Oke. Kalau lupa pesan, emang pesan apa ya? Itu. Oke, lu kenal sama Andri? Andri kenal sama Rina ini? Iya. Bisa kenal sama Rina. Oke, terus? Gimana Andri? Kamu udah siap? Hah? Udah siap? Kok siap? Kok siap? Ini, ini maksudnya apa deh coba? Kamu ngomong dulu ini siap apa? Terus maksudnya apa? Terus ini orang terdekat maksudnya apa? Aku bisa nyembuhin Fitri. Enggak, taruh-taruh ya. Nih. Ini... Sorry, aku gak kenal sama dia. Terus Mbak ini siapa? Eh, eh mau kemana? Lo mau kemana? Lo mau kemana? Lo duduk loh. Fitri? Sekarang kenapa lo gelisah? Kamu diam. Oke, Randi lo duduk. Tenang. Ini berbahaya buat aku. Keringat sih. Kenapa sih? Kok bahaya apa sih? Sampai keringatan gitu. Eh, 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 eh. Sampai keringatan. Loh. Loh. Ada apa sih ini? Tiba-tiba mau pergi gitu? Apa aneh? Apa sih itu? Sudah, sudah. Sekarang... Aku mau ngomong sembuhin Fitri. Aku ingat pesan aku, pesan aku. Ini maksudnya apa sih? Kamu diam Fitri. Ini guntinya. Eh, seram. Apa sih? Apa sih? Hati-hati. Eh, hati-hati guntinya. Eh, ngomong apa ini? Eh, tak ada. Eh, hati-hati. Apa sih? Kamu diam Fitri. Ini guntinya. Apa sih? Apa sih? Hati-hati. Eh, hati-hati guntinya. Eh, mau ngapain? Eh, mau ngapain? Tunggu, tunggu, tunggu. Eh, hati-hati. Mau ngapain? Mau nyembuhin Fitri. Mau ngapain? Kok pakai gunting? Saya mau... Coba kalung. Potong kalungnya. Tadi saya udah coba, nggak bisa. Keras. Saya bisa. Coba. Lu nggak mungkin bisa, potong ini. Coba kalung-kalungnya dinaikin. Biar nggak kena leher. Hati-hati. Hati-hati. Di situ aja. Apa sih? Jangan, jangan gerak, jangan gerak. Eh, bisa lo. Dulu, Kak. Dulu. Kok? Mamam. Kalungnya coplot bener. Kok? Masuh ya. Mas, ini kenapa nih? Kenapa dia bagi-bagi? Lantan, lantan. Ya, 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 ya. Tenang, tenang. Tenang dulu, tenang dulu. Kok dia aneh? Kok dia aneh? Tenang dulu, tenang dulu. Tenang dulu, tenang. Halo? Tenang, tenang, tenang. Tenang, tenang. Tenang, tenang, tenang. Tentang apa, Mas? Hei! 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 Kakak! Kak! Tidak gerak ini. Ini, bawa ke belakang. Gimana pokoknya? Ceyder ini, bok. Dia sadar. Ini sadar. Dia pura-pura bingsan kali. Ini pura-pura bingsan ya? Bawa pingsan, ya? Dia pura-pura bingsan? kamu udah sembuh? enggak, kamu gak apa-apa, kamu udah sembuh? semuanya, kamu apa? enggak, 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 enggak ayo, sini lho, enggak, enggak lu nanya kenapa ada di sini? lu gak sadar dari tadi? coba ini ngapain manusia ada di sini coba atau kenapa enggak kenapa bisa ada yang namanya manusia randy ini ada di sini lalu penciptakan oleh kenapa enggak enggak jadi bener-bener guna-guna Hai maksudnya pasti dia guna-guna Mas Andri kita pulang ini sesuai perjanjian kita dia udah sembuh kamu ikut aku jadi gini maksudnya apa sih nek gua ngerti Enggak sebenarnya bagaimana kasih baju itu masih baju pun Rina terus aku pengen sebenarnya baju itu buat ngelindungi aku sama Fitri cuman bajunya cuman kuatnya ke aku ke Fitri nya enggak terus enggak kuat sampai dia kena penyakit aneh begitu jadi perjanjian aku sama Rina kalau dia bisa sembuhin Fitri eh kalau Rina bisa sembuhin Fitri aku harus jalan sama Rina maafin aku sayang ini tuh perjanjian macam apa sih yuk maafin aku ini maksudnya kenapa ini demi kebaikan Fitri mas Oke nanti kenapa kebegini Rina kejadian semua ini terjadi karena kamu sendiri ngehina Randi Oh sering ngehina Randi Oh sering ajak-ajak Randi Randi Oh jadi Randi nya dendam jadi kabur ya Mi udah jelas dia kan apa gimana Mi ya makanya jadi orang tuh punya mulut hati-hati gitu aja sebabkan dendamnya orang sakit hatinya orang kita nggak bisa ukur sampai saat ini pun yang orang namanya sihir saya tetap yakin percaya itu ada yang namanya gaib Iya loh 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 oke saya ngerti gini gini jadi si siapa namanya siapa namanya tuh si Andri ini berkorban buat nyembuhin pacarnya sama si Rina tadi cuma syaratnya Andri sama Rina gitu Mi ya Nah tapi pelajaran dari hari ini apa Mi tadi kita nggak boleh ngebully orang Mi ya apa gimana Iya tadi banyak pembelajarannya hati-hati mulut lu harimaumu kan gitu ya oke ya udah kalau begitu sampai ketemu lagi di rumah Oh ya Oh ya Jika surga dan merahku tak pernah ada masih tak tahu bersujud kepadanya Jika surga dan merahku tak pernah ada masih tak tahu bersujud kepadanya Kamau Sebabnya Selamat menikmati Myself Sebabnya Tuhan